Pada saat itu, kami mengetahui keuntungan kampen kita. Alhamdulillah tidur setiap malam dan bekerja sangat sukar. Dan mereka hanya melupakan semua kelas dan IALC. Mereka memberi semua untuk kampen itu. Tuhan diberikan berita tentang apa yang alhamdulillah ingin lakukan. Pada Januari 1967, banyak 13 mahasiswa ditunjuk menjadi perwakilan mahasiswa di DPR. Semuanya berasal dari organisasi kami. Yang tidak lain adalah rekan-rekan seperjuangan Suhokgi. Tokoh aktivis nasional yang penuh prinsip dan idealisme yang kuat. Sebagai pentolang aktivis mahasiswa di jamannya, Suhokgi sebenarnya memiliki kesempatan yang sangat besar untuk duduk di kursi dewan sebagai anggota DPR. Namun, Suhokgi justru menolak mentah-mentah peluang tersebut. Suhokgi memiliki keyakinan bahwa mahasiswa hanya akan dijadikan alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Keyakinan Suhokgi pun benar terjadi ketika sudah duduk di kursi DPR. Ternyata perilaku rekan-rekannya sama saja dengan orang-orang tua yang silau akan kekuasaan. Seperti dilansir dari laman Historia ID dalam sebuah artikel, Key menyebut, sebagian dari pemimpin-pemimpin kami adalah maling. Kemarahannya terhadap wakil-wakil mahasiswa di parlemen tidak sampai di situ. Pada 12 Desember 1969, sebelum Key mendaki Semeru, Key bersama beberapa rekannya mengirimkan sebuah paket hadiah kepada wakil-wakil mahasiswa di parlemen. Paket itu berisi perlengkapan kosmetik seperti lipstick, bedak, cermin, bahkan pakaian dalam wanita, serta sepucuk surat dan kumpulan tanda tangan. Inti dari isi surat dan isi paket hadiah tersebut adalah bentuk sidiran keras dari Suhokgi, di mana dengan dikirimnya sepaket kosmetik itu, Gi berharap teman-temannya di parlemen bisa tampil lebih cantik di depan penguasa. Paket itu menjadi bentuk protes terakhir Suhokgi kepada teman-teman seperjuangannya yang tergoda iming-iming kekuasaan. Karena beberapa hari kemudian, Suhokgi wafat menghirup gas beracun di Gunung Semeru. Kelompok-kelompok mahasiswa yang waktu itu mulai didekati oleh penguasa dan kemudian meserah dengan penguasa. Sehingga setelah ditawarkan jadi anggota DPR, selolah-olah terputus dari nurani sosial. Dan itu dia kritik antara lain, tapi caranya bukan hanya lisan, verbal, dikirim lipstik, pupur, dan sebagainya untuk mengingatkan kawan-kawan mahasiswanya di DPR, jangan jadi bancil.